Pendekar Sakti Suling Puala bagian 62. Tewas dan dikurung. Betapa teriknya di Gurun Sihih pada siang hari namun sungguh dingin sekali di malam hari Gurun Sihih ini tiada mati air, maka siapa yang tersesat di Gurun itu pasti mati kehasan. Oleh karena itu, tiada seorang pun yang berani menyeberangi Gurun itu apabila cuma seorang diri. Di tengah-tengah Gurun Sihih, justru terdapat sebuah tempat yang amat indah dan subur sungguh merupakan suatu kegaiban, namun itulah disebut sebagai tempat misteri yang dihuni para setan iblis. Tidak usah heran. Tempat misteri itu tidak bisa dicapai, sebab hanya bisa dilihat di saat senjah hari. Lagi pula di sekitar tempat misteri itu terus berhembus angin kencang, yang membuat pasir-pasir berterbangan kemana-mana. Makhluk apapun tidak akan bisa bertahan di situ, sebab akan terhembus terbang entah kemana. Akan tetapi, bagi yang tahu tentunya bisa mencapai tempat misteri tersebut, sebab di saat set tertentu, angin di sekitar tempat itu berhenti berhembus sejenak. Betapa indahnya panorama di tempat misteri itu. Pohon-pohon dan rumput-rumput menghijau, tampak pula bunga-bunga bermekaran berwarna ii ini. Justru sungguh mengherankan, di sana tampal sebuah bangunan besar berdiri kokoh. Bangunan itu ternyata markas lama Kui Bin Pang. Di dalam markas itu terdengar suara tawa gelap. Tampak delapan orang sedang bersulang di ruang depan. Mereka adalah ketua Kui Bin Pang, kedua Hu Hoat dan Ngo Set Kui. Hahaha ketua Kui Bin Pang terus tertawa. Tentunya kalian tidak menyangka, kalau aku tahu tempat ini ketua, ujar Tua Set Kui. Sungguh beruntung markas berada di sini, sebab tempat sangat indah dan subur, bahkan terdapat beberapa mata air. Jadi kita tidak akan kekurangan makanan maupun air minum, bahkan sangat aman di sini. Hahaha ketua Kui Bin Pang terus tertawa. Ini adalah tempat misteri. Hanya aku seorang yang tahu kalau memasuki tempat misteri ini. Hahaha pihak Kui Pang dan Pulau Hang Hwang itu tidak mungkin bisa kemari. Kalau mereka berani mari, pasti akan mampus di Gurun Sih Ih. Ketua, tanya Yoki Yam Heng Mendat bagaimana keadaan nones yang kohan dia baik-baik saja, sahut ketua Kui Bin Pang. Dia kukurung di ruang bawah. Tidak lama lagi dia akan menjadi milikku. Hahaha ketua, Ujato Aset Kui. Bagaimana andainya persediaan makanan kita habis gampang. Rampok saja para pedagang yang lewat Gurun Sih Ih, sahut ketua Kui Bin dan menambahkan, kalau kalian ingin senang-senang, kalian pun boleh menculik para gadis di sekitar Gurun Sih Ih. Terima kasih, ketua Ujato Aset Kui Girang. Nah, mari kita bersulang lagi ajak ketua Kui Bin Pang sambil tertawa gelap. Hahaha. Malam harinya, Yoki Yam Heng dan Kuan Tiat Heng duduk berhadapan di dalam kamar. Mereka bercakap-cakap dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, agar tidak terdengar oleh yang lain. Kiam Heng, kapan kita turun tangan memipting nona siang koan itu, Yoki Yam Heng menggeleng-gelengkan kepala. Itu sulit sekali, kita tidak boleh ceroboh. Kalau ceroboh kita pasti celaka terus terang. Aku sudah tidak sabar menunggu, ujar Kuan Tiat Heng sungguh-sungguh. Aku ingin cepat-cepat menolongnya, lalu meninggalkan markas ini. Tiat Heng, pesan Yoki Yam Heng. Biar bagaimanapun, kita harus berhati-hati aku tahu itu, tapi, Kuan Tiat Heng menghela nafas panjang, kemudian menambahkan, aku telah berjanji kepada Tio Bun Yang, walau engkau telah berjanji kepadanya untuk menolong nona siang koan, namun harus juga lihat situasi. Kalau situasi tidak mengizinkan, janganlah kita turun tangan, sebab akan mencelakai diri kita. Bersabarlah untuk menunggu waktu yang tepat Kiam Heng Kuan Tiat Heng menatapnya, kini engkau sudah punya kekasih, maka engkau tak boleh sebarangan menempuh bahaya. Sebab kalau terjadi sesuatu atas dirimu, bagaimana dengan lem kiong soatlan? Ya, kan maksudmu yo Kiam Heng heran. Maksudku, sahut Kuan Tiat Heng sungguh-sungguh. Biar aku saja yang menolong nona siang koan. Seandainya tidak berhasil dan diriku celaka di tangan ketua, itu pun tidak apa-apa karena aku tidak punya tanggungan, Tiat Heng, yo Kiam Heng menggeleng-gelengkan kepala. Engkau tidak boleh bertindak sendiri, Kiam Heng Kuan Tiat Heng tersenyum getir. Telah kupikirkan, kini engkau sudah punya kekasih, maka tidak boleh menempuh bahaya menolong nona siang koan. Jadi, biarlah aku saja yang menolongnya, agar tidak meremelit dirimu. Itu tidak bisa, yo Kiam Heng menggelengkan kepala. Ingat Kuan Tiat Heng tersenyum. Lam Kiong soatlan sangat mencintaimu, lagi pula engkau telah berjanji akan ketahili menengoknya. Kalau terjadi sesuatu atas dirimu di sini, bukankah engkau akan membuatnya menerita? Itu, kening yo Kiam Heng berkerut-kerut, apa yang dikatakan Kuan Tiat Heng memang masuk akal, namun kemudian ia berkata, tentang ini, akan kita rundingkan lagi nanti. Baiklah, Kuan Tiat Heng mengangguk menambahkan, pokoknya engkau tidak boleh menempuh bahaya Tiat Heng, betapa terharunya yo Kiam Heng. Tidak disangkanya Kuan Tiat Heng begitu memikirkan kepentingan teman. Di saat bersamaan, di ruang tengah juga tampak Tua Set Kui sedang berbisik-bisik dengan Ketua Kui Bin Pang. Jadi, Ketua Kui Bin Pang menatapnya. Engkau mencurigai kedua huat itu. Ya, Tua Set Kui mengangguk. Sebab dalam beberapa hari ini, gerak-gerik mereka sangat aneh, aneh bagaimana kelihatannya mereka ingin melakukan sesuatu, oh Ketua Kui Bin Pang tampak gusar. Mereka berdua bekerjasama untuk mengkhianatiku kira-kira begitulah itu, agak tidak masuk akal, Ketua Kui Bin Wik menggeleng-gelengkan kepala. Sebab mereka pun terluka parah di Pulau Hang Hwang Tu, Ketua Bisik Tua Set Kui. Mungkin itu lena merupakan suatu siasat saja, oh Ketua Kui Bin Pang diam beberapa saat lalu melanjutkan, tanpa bukti engkau tidak boleh menuduh, ya, Ketua, Tua Set Kui mengangguk. Tapi menurut aku, salah satu di antara mereka sedang berupaya menolong Siang Kuan Goat Miu. Oh, ya Ketua Kui Bin Pang tampak kurang percaya. Dua malam yang lalu, tanpa sengaja aku melihat Jehu Hoat berendap-endap ke sana kemari, kelihatannya seperti sedang mencari sesuatu, lalu bagaimana berselang sesaat, dia langsung kembali kamarnya. Aku pun mengintip ke dalam, melihat Jehu Hoat duduk di hadapan Tua Huat. Kalau begitu, ujar Ketua Kui Bin Pang. Jehu Hoat itu memang sangat mencurigakan, sedangkan Tua Huat, Ketua, Bisik Tua Set Kui lagi. Aku pun suatu care untuk menjebak mereka, Oh, apa caramu itu begini, Tua Set Kui berbisik-bisik di telinga Ketua Kui Bin Pang, berselang sesaat. Ketua Kui Bin Pang itu manggut-manggut seraya berkata dengan suara rendah. Bagus, bagus. Caramu itu memang sungguh Jehu sekali terima kasih atas pujian Ketua Ucap Tua Set Kui Girang. Pokoknya dengan caraku itu mereka berdua pasti terjebak kalau cuma salah satu di antara mereka berarti yang lainnya tidak tersangkut. Kita buktikan saja nanti, Ketua, betul. Kita buktikan saja. Hahaha ketika Yoki Yam Heng dan Kuan Tiat Him baru mau tidur, mendadak mereka mendengar suara ketukan pintu. Siapa sahut Kuan Tiat Him? Hahaha terdengar suara tawa. Kalian berdua belum tidur? Ketua Kuan Tiat Him dan Yoki Yam Heng tersentak kaget, kemudian segera meloncat bangun, sekaligus membuka pintu kamar itu. Hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa gelak sambil melangkah masuk, lalu duduk. Kuan Tiat Him dan Yoki Yam Heng segera memberi hormat. Kemudian Yoki Yam Heng bertanya. Sudah larut malam ketua kemari, apakah ada tugas untuk kami ya? Kedua Kui Bin Pang manggut-manggut. Aku gembira sekali, karena selama ini kalian berdua sangat setia kepada aku, itu memang harus, sahut Yoki Yam Heng. Kebetulan malam ini aku akan pergi bersama Angko Sat Kui, maka aku akan menyerahkan kunci kepada kalian, kunci apa tanya Kuan Tiat Him. Kunci pintu ruang bawah, sahut ketua Kui Bin Pang singkat. Itu, hati Kuan Tiat Him berdebar-debar bukankah nonas yang Kuan dikurung di situ betul, ketua Kui Bin Pang manggut-manggut. Aku mempercayai kalian, maka aku serahkan kunci ini kepada kalian, ketua Kui Bin Pang menyodorkan kunci tersebut kehadapan mereka, dan Kuan Tiat Him segera menerimanya. Ji Yehu Hoat, pesan ketua Kui Bin Pang simpan baik-baik kunci itu, jangan sampai hilangnya, ketua, Kuan Tiat Him mengangguk dan bertanya. Kapan ketua dan menggoset Kui akan pulang? Mungkin, besok sore, sahut ketua Kui Bin Pang. Setelah aku pulang, engkau harus kembalikan kunci itu kepadaku, ya, ketua, sahut Kuan Tiat Him dan bergirang dalam hati. Baiklah, ketua Kui Bin Pang bangkit berdiri, kalian boleh tidur, aku dan menggoset Kui aku segera pergi, ketua Kui Bin Pang meninggalkan kamar itu. Kuan Tiat Him cepat-cepat menutup pintu, seilmukan Yo Kiam Heng malah duduk di anggi pinggir ranjang, kelihatannya seperti memikirkan usuatu. Kiam Heng, tanya Kuan Tiat Him heran, engkau sedang memikirkan apa Tiat Him, Yo Kiam Heng menggeleng-gelengkan kepala. Ini sungguh mencurigakan maksudmu, tanya Kuan Tiat Him. Kenapa mendadak ketua kemari tengah malam menyerahkan kunci ini kepada kita sahut Tiat Kiam Heng sambil bangkit berdiri, kemudian berjalan mondar-mandir. Mungkinkah itu melupakan suatu jebakan? Tidak mungkin, ujar Kuan Tiat Him. Bukankah tadi ketua bilang, dia sangat mempercayai kita, maka kunci ini dititipkan kepada kita. Nah, ini merupakan kesempatan baik bagi kita, aku tetap bercuriga, Yo Kiam Heng menggeleng-gelengkan kepala. Sebab bukankah dia bisa menyimpan kunci itu di suatu tempat? Kenapa harus dititipkan kepada kami ketua khawatir kunci itu hilang, jadi dititipkan kepada kita, ujar Kuan Tiat Him sambil menggenggam kunci itu erat-erat. Tiat Him, Yo Kiam Heng menggeleng-gelengkan kepala. Begini, bisik Kuan Tiat Him. Berhubung engkau sudah punya kekasih, maka biar aku saja yang menolong nona siang Kuan, lebih baik kita bersama pergi menolongnya ujar Yo Kiam Heng. Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau menempuh bahaya seorang diri? Engkau harus tahu, ketua dan menggosetkin mungkin sudah pergi, Kuan Tiat Him tertawa gembira. Aku menunggu subuh barulah pergi menolong nona siang Kuan, engkau tunggu di sini saja Tiat Him, Yo Kiam Heng menghela nafas panjang. Engkau, setelah aku berhasil menolong nona siang Kuan, aku dan dia akan kemari, barulah kita meninggalkan markas Kui Bintang ini, tapi, engkau khawatir akan terjadi sesuatu atasku ya, kalaupun aku mati, aku tidak akan menyesal ujar Kuan Tiat Him sungguh-sungguh. Sebab aku telah menepati janji kepada Tio Gun Yang. Ia pemuda baik, maka aku harus membantunya, Tiat Him, Yo Kiam Heng menatapnya, semoga engkau berhasil menolong nona siang Kuan NG. Kuan Tiat Him manggut-manggut. Ketika hari mulai subuh, tampak sosok bayangan berendak kendap menuju ruang bawah. Siapa dia? Tidak lain adalah Kuan Tiat Him, sedangkan Yo Kiam Heng menunggu di dalam kamar dengan hati berdebar-debar tegang. Kuan Tiat Him telah sampai di depan pintu ruang bawah. Di saat itu mulai membuka gembok dengan kunci yang di bawahnya itu, mendadak terdengarlah suara tawa seram, lalu muncullah enam orang di belakangnya. Mereka adalah ketua Kui Bin Pang dan Ngo Set Kui. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Kuan Tiat Him. Hihihi. Ji Yehu Hoat. Mau apa engkau membuka pintu ruang itu? Tanya ketua Kui Bin Pang dingin. Ketua, Kuan Tiat Him menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa dirinya sulit meloloskan diri. Karena itu, ia bersiap untuk bertarung mati-matian. Aku kemari ingin menolong nona siang Kuan. Oh ketua Kui Bin Pang tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Engkau terjebak oleh akal Tua Set Kui. Kini sudah terbukti engkau berhianat. Heto meter dengus Kuan Tiat Him dingin. Ayoh, mau kita bertarung. Aku tidak takut menghadapimu ketua Tua Set Kui maju selangkah. Biar aku yang menghabiskannya, Tua Set Kui ketua Kui Bin Pang menggelengkan kepala. Engkau bukan lawannya, mundurlah Tua Set Kui terpaksa mundur. Sedangkan Ketua Kui Bin Pang segera melangkah maju sambil menuding Kuan Tiat Him. Engkau harus mampus di tanganku. Hahaha Kuan Tiat Him tertawa geli. Aku akan mati secara gagah. Sebaliknya engkau akan menang secara pengecutoh. Ketua Kui Bin Pang tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Lihat seranganku. Ketua Kui Bin Pang langsung menyerang Kuan Tiat Him dengan jurus yang mematikan Kuan Tiat Him berkelit dan sekaligus balas menyerang. Terjadilah pertarungan seru. Puluhan jurus kemudian, Kuan Tiat Him mulai terdersak, membuat Ketua Kui Bin Pang tertawa gelat. Hahaha. Jihihi Hoat apabila engkau mampu bertahan tiga jurus lagi, maka aku akan melepaskanmu baik Kuan Tiat Him mengangguk. Hati-hati seru Ketua Kui Bin Pang. Ia mulai mengerahkan pekut Insek Chiang, tenaga hawa dingin beracun, lalu menyerangnya dengan pekut Insek Chiang, ilmu pukulan hawa dingin beracun. Jurus pertama di saat Ketua Kui Bin Pang menyerang, pasang telapak tangannya mengeluarkan uap dingin yang mengandung racun. Kuan Tiat Him tidak berani menangkis selingan itu. Ia bergerak cepat menghindar, tetapi Ketua Kui Bin Pang menyerangnya lagi secepat ilat. Badan Ketua Kui Bin Pang berkelebatan menyilaukan metu dan sepasang telapak tangannya terus mengeluarkan uap beracun Kuan Tiat Him meloncat ke belakang. Namun di saat itu salah satu telapak tangan Ketua Kui Bin Pang menghantam dadanya. Duhuk! A-a-a-a-ah jerit Kuan Tiat Him. Ia terpental, dan ketika roboh sekujur badannya tampak mengeluarkan asap, kemudian mulai mencair namun masih terdengar suara jeritannya yang menyayat hati. Berselang sesaat, tubuh Kuan Tiat Him tinggal tulangnya saja. Sungguh mengerikan pemandangan itu. Ngkau Sat Kui. Berdiri mematung di tempat, sedangkan Ketua Kui Bin Pang terus tertawa terkekeh-kekeh. Mari kita ke kamar Toa Hu Hoat ajaknya kemudian. Dia tersangkut atau tidak harus dihukum betul sahut Toa Sat Kui. Itu sebagai pelajaran baginya, mereka menuju kamar tersebut. Sementara Ye Kiam Heng terus berjalan mondar mandir. Mendadak ia mendengar suara langkah, maka segera meloncat ke tempat tidur. Tok-tok. Tok terdengar suara ketukan. Siapa sahut Ye Kiam Heng? Cepat buka pintu bentak Toa Sat Kui. Ye Kiam Heng segera meloncat bangun, tahu telah terjadi sesuatu atas diri Kuan Tiat Him. Setelah membuka pintu, ia melihat Ketua Kui Bin Pang juga berdiri di situ Ketua, diam bentak Ketua Kui Bin Pang. Bagi engkau bersekongkol dengan Jie Hu Hoat untuk mengkhianatiku Ketua, sahut Ye Kiam Heng. Aku tidak mengerti apa yang Ketua katakan, bolahkah dijelaskan hektometer dengus Ketua Kui Bin Pang. Dingjaku menjebak kalian dengan kunci itu. Haha kunci itu? Bukankah kunci itu berada tangan Jie Hu Hoat tidak salah. Dia menggunakan kunci untuk menolong siang koan goat nilu yang kurung di ruang bawah. Hahaha. Dia terjebak oleh akal Toa Sat Kui, dan kini dia sudah mati. Oh Yoh Kiam Heng bersikap acuh tak acuh namun hatinya berduka sekali. Kalau ia tidak memakai kedok setan, Ketua Kui Bin Pang bisa melihat bagaimana air mukanya. Engkau bersekongkol dengan dia atau tidak, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Tapi kalian berdua adalah Toa Jie Hu Hoat. Karena dia berani berhianat, maka engkau pun harus kuhukum, Ketua, Toa Sat Kui. Cepat totok jalan darah di bagian tunggungnya perintah Ketua Kui Bin Pang. Ya, Ketua, Toa Sat Kui segera menotok jalan darah di bagian punggung Yoh Kiam Heng. Pemuda itu tidak berani melawan, karena tidak ingin mati dengan sia-sia. Setelah jalan darahnya tertotok, Yoh Kiam Heng langsung lumpuh Ketua Kui Bin Pang terawa gelap. Bagus. Bagus. Engkau tidak melawan dia manggut-manggut. Kemudian memandang Toa Sat Kui. Kurung di adi ruang bawah perintahnya. Ya, Ketua, Toa Sat Kui lalu memapah Yoh Kiam Heng ke ruang belakang, sedangkan Ketua Kui Bin Pang terus tertawa gelap. Hahaha. Hahaha. O-0-0-0-0-0-0 Ketua Kui Bin Pang dan lima setan Al-Kojo duduk di ruang depan. Mereka kelihatan sedang merundingkan sesuatu. Bagaimana menurut kalian, karena hingga saat ini Siang Kuan Goat Nio masih belum tertarik kepadaku apakah Ketua sudah memperlihatkan wajah tanya Toa Sat Kui? Belum, Ketua Kui Bin Pang menggelengkan kepala. Aku justru tidak menghendakinya mengenali wajahku. Ketua Toa Sat Kui tertawa. Sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Lebih baik Ketua memperlihatkan wajah kepadanya, mungkin gak akan tertarik. Bagaimana kalau dia tidak tertarik, tanya Ketua Kui Bin Pang. Hahaha mendadak Jee Sat Kui, setan Al-Kojo kedua, tertawa gelap. Pergunakan Tohuntai Hoat. Gadis itu pasti tertarik kepada Ketua tapi, Ketua Kui Bin Pang menggeleng-gelengkan kepala. Memang, kalau aku menggunakan Tohuntai Hoat, tentu gak akan menurut kepadaku. Tapi, kenapa, Ketua Tanya Toa Sat Kui heran aku tetap tidak akan mendapat hatinya sahut Ketua Kui Bin Pang sambil menghela nafas panjang. Oh oh Toa Sat Kui manggut-manggut. Kalau begitu, aku punya akal, oh Ketua Kui Bin Pang tampak girang sekali. Apa akalmu Ketua harus menggunakan Tohuntai Hoat untuk mempengaruhi pikirannya? Toa Sat Kui memberitahukan. Agar dia membayangkan Tio Bun yang sedang berbuat yang bukan-bukan dengan gadis lain. Nah, sudah barang tentu gak akan membenci Tio Bun yang, betul, betul, Ketua Kui Bin Pang tertawa gembira. Hahaha, akalmu sungguh bagus, tapi setelah itu Ketua harus mendekatinya sahut Toa Sat Kui sambil tertawa. Oh oh Ketua Kui Bin Pang manggut-manggut. Kok berabe amat Sam Sat Kui, setan Al Gojo ketiga, menggeleng-gelengkan kepala. Pergunakanlah Tohuntai Hoat agar dia tidur bersama Ketua. Bereskan itu memang beres, Ketua Kui Bin Pang mengangguk. Namun selamanya aku tidak akan memperoleh hatinya, bahkan dia pasti membenciku selama-lamanya, hahaha Sam Sat Kui tertawa. Ketua menghendaki tubuhnya atau hatinya aku menghendaki dua-duanya, sahut Ketua Kui Bin Pang. Kalau aku cuma menghendaki tubuhnya, tentu aku sudah mendapatkannya, oh oh Sam Sat Kui manggut-manggut. Kalau begitu, memang harus menggunakan akal taset Kui, hahaha Ketua Kui Bin Pang tertawa terbahak-bahak sambil bangkit dari duduknya. Sekarang aku akan ke ruang bawah menemui, hahaha OO 0DW 0O. Sementara itu, Siang Koan Goat Nilu yang telah dilumpuhkan itu duduk bersandar pada dinding. Gadis itu tampak kurus dan wajah pun puci pias. Ia rindu sekali kepada Tio Bun yang ia berharap kekasihnya itu akan muncul menolongnya. Di saat ia sedang melamun, mendadak pintu ruang itu terbuka, dan Ketua Kui Bin Pang berjalan masuk. Nona Siang Koan, panggil Ketua Kui Bin Pang. Hektometer dengu Siang Koan Goat Nilu Sanil membuang muka. Nona Siang Koan, laki-laki itu memanggil lagi lalu duduk di hadapannya. Aku sangat tertarik kepadamu, kenapa sikapmu begitu dingin terhadapku sebab engkau pengecut, sahut Siang Koan Goat Nilu. Oh Ketua Kui Bin Pang tertawa. Aku menculikmu karena tertarik kepadamu, bukan berarti ingin menyiksa mulu kita tidak saling mengenal, kenapa engkau tertarik kepadaku tanya Siang Koan Goat Nilu sambil mengerutkan kening. Engkau harus tahu, aku sudah punya kekasih, tambahnya. Oh, ya Ketua Kui Bin Pang tertawa. Kalau tidak salah, kekasihmu bernama Tio Bun Yangkan betul, Siang Koan Goat Nilu mengangguk. Ia pemuda baik, tampan dan lemah lembut. Oh Ketua Kui Bin Pang tertawa lagi. Nona Siang Koan, mungkin engkau mengira aku sudah tua ya, kan engkau sudah tua atau masih muda tiada urusan dengan diriku. Ayoh, cepat lepaskan aku jerit Siang Koan Goat Nilu. Jangan jadi pengecut nona Siang Koan, tanya Ketua Kui Bin Pang. Engkau ingin melihat wajahku kenapa aku harus melihat wajahmu Siang Koan Goat Nilu mengerutkan kening sambil mengalengkan kepala. Tidak perlu aku memakai kedok setan, mungkin menjijikanmu, ujar Ketua Kui Bin Pang sekaligus melepaskan kedok setannya. Terlihatlah raut wajahnya yang begitu tampan. Wajahmu cukup tampan, tapi kenapa hatimu begitu jahat Siang Koan Goat Nilu menghela nafas panjang. Sebetulnya hatiku tidak jahat, sahut Ketua Kui Bin Pang sambil tersenyum lembut. Buktinya aku tidak menyiksamu, engkau mengurungku di sini, bukankah telah menyiksaku Siang Koan Goat Nilu menatapnya dingin. Nona Siang Koan, Ketua Kui Bin Pang menghela nafas panjang. Aku tidak pernah jatuh hati kepada gadis yang manapun, hanya kali ini aku jatuh hati kepadamu, sayang sekali Siang Koan Goat Nilu menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah punya kekasih, hektometer dengus Ketua Kui Bin Pang, dan mendadak sepasang matanya berapi-api. Ku beritahukan kepadamu, namaku Kue E. Teng An. Kekasihmu adalah musuh besarku, Kue E. Teng A. Siang Koan Goat Nilu mengerutkan kening. Kami tidak mengenalmu, bagaimana mungkin kakak bun yang adalah musuh besarmu julukannya adalah Giyok Siaw Sin Hiap kan betul, nah, dia adalah musuh besarku, itu, Siang Koan Goat Nilu menggelengkan kepala. Tidak mungkin, sebab kakak bun yang tidak punya musuh, HMM dengus Kue E. Teng An dingin. Betapa tahun lalu, Tio Bun yang memusnahkan kepandaianku, sehingga para penduduk melemparkanku ke dalam jurang. Tapi, aku tidak mati, sebaliknya malah memperoleh kepandaian yang maha tinggi. HMM sebetulnya siapa Kue E. Teng An itu? Ternyata adalah mantan Chai Hoa Cat, penjahat pemetik bunga. Beberapa tahun lalu, ketika Tio Bun yang tiba di sebuah desa, para penduduknya itu sedang dicekam rasa cemas, karena muncul nfa seorang penjahat pemerkosa gadis alias penjahat pemetik bunga. Tio Bun yang memusnahkan kepandainya, lalu meninggalkan desa itu. Para penduduk desa itu tidak bisa menahan amarah, segera menyeret Kue E. Teng An dan kemudian melemparnya ke dalam jurang. Namun Kue E. Teng An tidak mati di dasar jurang, sebaliknya malah menemukan sebuah goa tempat tinggal pekut lojin, ketua Kui Bin Panglama. Kalau begitu, ujar siang koan goa at niu. Engkau pasti orang jahat. Maka kakak bun yang musnahkan kepandainmu, dia pemuda yang tak bermoral. Aku memergokinya sedang memperkosa seorang gadis desa, maka dia memusnahkan kepandainku, Kue E. Teng An sekaligus mengerahkan ilmu Hun Tai Hoa At. Omong kosong siang koan goa at niu, gusar sekali. Kakak bun yang bukan orang semacam itu, Tio bun yang memang pemuda yang suka memperkosa, Kue E. Teng An terus mengerah ilmu sesatnya itu untuk mempengaruhi pikiran siang koan goa at niu. Lihatlah. Bukankah dia sering tidur bersama seorang gadis cantik? Dia adalah Tio bun yang. Lihatlah siang koan goa at niu mulai terpengaruh sehingga timbul halusinasinya, sepertinya ia lihat Tio bun yang sedang tidur bersama seorang gadis cantik. Kakak bun yang seru siang koan gei jenio dengan suara bergemetar. Kenapa engkau berbuat begitu? Kenapa lihatlah. Tio bun yang mulai melepas lepakaian gadis itu suara Kue E. Teng An yang mengandung ilmu Hun Tai Hoa At. Ah 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 keluh siang koan goa at niu, seakan melihat Tio bun yang sedang melepaskan pakaian seorang gadis. Kakak bun yang, tuh. Dia sedang mencium gadis itu su Kue E. Teng An. Kakak bun yang, siang koan goa at mulai menangis terisak-isak. Ia melihat Tio bun yang sedang mencium gadis itu. Aku benci engkau. Aku benci engkau Tio bun yang adalah pemuda hidung belang, maka engkau tidak boleh mencintainya. Engkau harus melupakannya ya, siang koan goa at niu mengangguk. Aku membencinya. Aku harus melupakannya. Kakak bun yang, aku benci engkau nona siang koan. Kini engkau sudah tahu Tio bun yang merupakan pemuda apa, maka engkau tidak perlu memikirkannya lagi ya, nona siang koan kue E. Teng An tertawa. Aku adalah pemuda baik dan lemah lembut, engkau harus mencintaiku mencintaimu siang koan goa at niu terbelalat. Ternyata batinnya masih terdapat sedikit perlawanan terhadap ilmu sesat itu. Kenapa aku harus mencintaimu? Aku cuma mencintai kakak bun yang. Tidak. Aku tidak mencintainya. Aku membencinya nona siang koan, kue E. Teng An memegang tangannya, namun mendadak gadis itu membentak. Jangan menyentuhku. Kalau engkau berani menyentuhku, ancam siang koan goa at niu. Aku akan bunuh diri eh. Nona siang koan kue E. Teng An tertegun, karena ilmu tohuntai hoatnya tidak mampu menguasai pikiran gadis itu, sehingga membuatnya tidak habis berpikir. Kenapa dalam batin siang koan goa at niu bisa timbul sedikit perlawanan terhadap ilmu sesat itu? Ternyata sejak kecil ia telah berlatih diokli sin kang, tenaga sakti gadis murni. Tenaga sakti tersebut telah memperkuat batinnya, lagi pula. Cintanya terhadap tiobun yang telah mendalam sekali. Maka, walau pikirannya telah terpengaruh oleh ilmu tohuntai hoat, tapi rasa cintanya terhadap tiobun yang tetap bersarang dalam lubuk hatinya. Nona siang koan kue E. Teng An menatapnya. Engkau sudah melihat tiobun yang berbuat yang bukan-bukan dengan gadis lain, kenapa engkau masih tidak mau mencintaiku aku, siang koan goa at niu menggelenggelengkan kepala. Engkau adalah ketua kuibipang, aku, aku tidak akan mencintaimu, kalau aku bukan ketua kuibipang, apakah engkau akan mencintaiku? Aku tanya kue E. Teng An dengan penuh harap. Entahlah, siang koan goa at niu menggelenggelengkan kepala lagi. Kakak bun yang masih bisa berubah, apalagi engkau, Nona siang koan, ujar kue E. Teng As sambil tersenyum. Percayalah, aku pasti mencintaimu selama-lamanya, sudahlah siang koan goa at niu menghela nafas panjang. Cepatlah engkau pergi, jangan mengganggu ku baik, kue E. Teng An manggut-manggut. Aku akan pergi sekarang, tapi engkau jangan memikirkan tiobun yang lagi siang koan goa at niu mengangguk. Kue E. Leng An bangkit dari duduknya lalu memakai kedok setan, dan meninggalkan ruang itu. Setelah ketua kue E. Teng An itu pergi, siang koan goa at niu menangis terisak-isak sambil bergumam. Kakak bun yang, kenapa engkau menyeleweng? Kenapa engkau begitu tega? Aku merindukanmu siang dan malam, tapi kenapa engkau menyeleweng dengan gadis lain air? Metu siang koan goa at niu berderai-derai. Kakak bun yang, aku, aku benci engkau. Aku benci engkau sementara kue E. Teng An sudah berada di ruang depan. Dia duduk melamun di situ. Ngkau set kue juga berada di situ, namun mereka sama-sama diam. A-a-a-ah kue E. Teng An menghela nafas panjang. Entah sudah berapa banyak gadis yang dipermainkan, namun kali ini aku sungguh-sungguh jatuh cinta kepada gadis itu katanya. Apakah ketua belum menggunakan ilmu toh ihin tai hoat untuk mempengaruhi pikiran gadis itu tanya toa set kue. Sudah, kue E. Teng An mengangguk. Kini dia sudah membenci tiobun yang, tapi, kenapa tanya jie set kue? Dia tetap tidak mau menerima cintaku, sahut kue E. Teng An sambil menghela nafas panjang. Sungguh mengherankan, padahal pikirannya sudah terpengaruh ilmu toh hun tai hoat atau toa set kue tertegun. Ketua, lebih baik ajak dia tidur saja katanya. Itu pasti kulakukan, tapi bukan sekarang, sahut kue E. Teng An fraya tertawa. Ha-ha-ha apabila sudah waktunya, aku pasti. Ketua, lebih baik.